Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kita bertemu kembali di pertemuan matematika ekonomi dan bisnis untuk materi fungsi dan penerapannya di bagian sebelumnya kita sudah sama-sama membahas mengenai definisi fungsi kebunan relasi dan juga bagaimana terkait dengan penggambarannya jadi pada bagian kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan sebelumnya dikaitkan dengan penggambaran fungsi jadi ini adalah contoh dari fungsi 4 teks ditambah 3y sama dengan 11 yang coba digambarkan dalam titik koordinat dan kemudian juga dihubungkan titik ini dengan garis, jadi disini kawan-kawan diberikan 2 titik koordinat yaitu minus 1 pasangannya 5 disini kemudian ada juga x-nya atau absisnya itu nilainya 5 kemudian nilai dari ordinat itu adalah minus 3 jadi bisa kawan-kawan cek sendiri kira-kira misalnya 5 ini dimasukkan ke persamaan jadi kawan-kawan bisa memeriksa kembali maka misalnya ini sudah tepat jika kita masukkan nilai x sama dengan 5 ke persamaan apakah sudah betul akan menghasilkan minus 3 sebelumnya sudah kita bahas bersama-sama bahwa fungsi linear itu pangkat tertingginya adalah pangkat 1 sehingga kalau kita nyatakan ke dalam persamaan maka bentuk umumnya adalah y sama dengan mx plus c m ini adalah kemiringan atau disebut juga dengan gradient dimana y itu mewakili variable dependen atau variable terikat kemudian m itu adalah gradient atau bisa juga dikatakan sebagai koefisien kemiringan atau besarnya tambahan untuk nilai y jika nilai dari x itu bertambah 1 unit atau meningkat 1 unit kemudian ada juga variable x variable bebas dan juga c konstanta gambar di bawah ini merupakan contoh jika nilai m itu positif maka bentuk grafiknya adalah meningkat dari kiri bawah ke kanan atas kemudian jika m itu sama dengan 0 maka garisnya sejajar ya sementara jika m itu nilainya negatif misalnya minus 2 minus 3 maka bentuk grafiknya itu adalah menurun dari kiri atas ke kanan bawah kemudian koefisien arah pemiringan gradien atau dikatakan juga m dapat dihitung dengan menggunakan rumus jika kita diberikan 2 titik koordinat ya x1 y1 dan juga y dan juga x2 y2 maka gradien ini bisa kita hitung dengan menggunakan formula ini yaitu m sama dengan y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi x1 contoh misalnya disini kita diberikan 2 titik koordinat minus 5,2 dan juga minus 3,6 nah jadi jika kita diberikan 2 titik koordinat ini maka dengan menggunakan rumus ini diperoleh gradien dari kurva yang melalui titik minus 5,2 dan titik minus 3,6 adalah sebesar 2 oke kemudian untuk membentuk fungsi linier itu ada beberapa cara yang pertama cara koordinat lereng jadi disini disini sebuah persamaan linier atau fungsi linier dapat dibentuk dari sebuah titik koordinat dan juga suatu lereng atau kemiringan atau gradien m jika kita diberikan sebuah titik a dengan koordinat x1 y1 dan kemiringan atau gradien nya adalah m maka rumus persamaan linier nya bisa kita tuliskan seperti ini ya jadi y dengan x ini tidak perlu kita masukkan nilainya sementara nilai dari y1 dan x1 ini mengikuti misalnya sebagai contoh disini titik a 2 untuk x1 dan y1 nya adalah 5 dengan n sama dengan 3 maka tinggal kita masukkan saja informasi yang ada disini ke dalam persamaan ini maka akan diperoleh hasil persamaan y sama dengan 3x min 1 ingat y dan juga x disini tidak perlu kita masukkan nilai tetap dibiarkan kemudian membentukan fungsi linier ini bisa juga dengan cara dui koordinat artinya kita diberikan 2 buah titik kemudian dari 2 buah titik itu kita akan membentuk atau memperoleh persamaan linier yang menghubungkan kedua titik tersebut apabila diketahui 2 buah titik A dan B dengan koordinat masing-masing x1 y1 dan x2 y2 maka rumus persamaan liniernya adalah seperti yang diberikan pada slide dan harus anda ingat bahwa y dan juga x ini tidak perlu kita masukkan nilainya tetap dibiarkan saja oke contoh diketahui titik A ya x1 y1 x1 nya adalah 2 y1 nya adalah 8 sementara B ya x2 nya sama dengan 1 y2 nya sama dengan 5 maka persamaan liniernya ini informasi ini kita masukkan ya ke dalam persamaan maka nanti akan menghasilkan y sama dengan 3x plus 2 kemudian fungsi kuadrat adalah suatu fungsi non-linear garis tidak lurus yang variabel bebasnya berpangkat 2 artinya tadi kan sudah di awal kita membahas mengenai fungsi delinier yang artinya variabel bebasnya tertinggi itu pangkat 1 sementara yang ini berpangkat 2 jika kita gambarkan grafik fungsi kuadrat ini tidak berbentuk garis lurus ya tapi berbentuk parabola bentuk umumnya adalah sebagai berikut artinya dalam bentuk y dimana y itu merupakan fungsi dari x maka y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dimana a dan b itu adalah koefisien sementara c adalah konstanta x adalah variabel bebas sementara y adalah variabel tidak bebas yang dipengaruhi oleh nilai dari x fungsi kuadrat ini mempunyai model kurva lengkung atau parabola seperti terlihat pada kurva di bawah ini artinya jika ada yang bentuknya atau nilai minimum ya ini nilai minimumnya disini sementara ini menggambarkan bahwa kurva ini memiliki titik puncak ya atau titik maksimum oke koordinat titik puncak dari suatu kurva parabola dinyatakan dengan formulasi minus b per 2a ini menandakan mewakili absis sementara minus d per 4a ini mewakili ordinat jadi disini ada keterangan d sama dengan b kuadrat dikurangi 4ac jadi nilai dari b kemudian a dan juga c ini anda lihat dari persamaan ini ax kuadrat tambah bx tambah c ya dimana a, b, dan c ini adalah koefisien dan juga konstanta dari persamaan kuadrat yang anda punya untuk y sama dengan 0 maka persamaan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c maka fungsi itu akan memotong sumbu x maka untuk menentukan titik potong dengan sumbu x tersebut bisa kita gunakan penyederhanaan ya atau juga dengan menggunakan rumus abc jika dengan penyederhanaan belum juga diperoleh ya jadi rumus abc itu rumusnya seperti ini ya minus b plus minus akar b kuadrat dikurangi 4ac dibagi 2a jadi diingat kalian harus menentukan dulu nilai a, b, dan c berdasarkan fungsi yang sudah kalian dapatkan contoh jika diketahui fx ya fungsi dari x sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 4 maka tentukan titik puncak dari fungsi tersebut jadi sudah dikatakan bahwa titik puncak rumusnya adalah ini ya minus b per 2a untuk mencari aksis ordinatnya adalah minus b dibagi 4a jadi dari fungsi ini kita tentukan dulu nilai a sama dengan 1 ya kemudian b nya sama dengan minus 6 dan juga c sama dengan 4 maka dari persamaan ini bisa kita peroleh d sama dengan b kuadrat dikurangi 4ac sama dengan 20 untuk titik puncak berarti tinggal kita masukkan minus b tadi sama dengan minus dikali minus 6 sama dengan 6 dibagi 2 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 3 sementara untuk nilai ordinat dari titik puncak adalah minus 5 kemudian untuk menentukan titik potong dengan sumbu X berarti kita menggunakan yang namanya rumus ABC rumus ABC ini kita masukkan kemudian kita peroleh nilai dari titik potong pada sumbu X adalah 5,24 dan juga X2 sama dengan 0,76 kemudian beralih ke perpotongan 2 fungsi 2 buah fungsi dikatakan berpotongan apabila kedua buah fungsi tersebut mempunyai sebuah titik persekutuan yang disebut titik potong titik potong antara kedua buah fungsi diperoleh dengan menyamadengankan kedua buah fungsi itu misal ya disini anda diberikan contoh bahwa ada 2 fungsi Y sama dengan 10 dikurang 2X dan fungsi yang kedua adalah Y sama dengan X plus 2 jadi disini disamadengankan 2 fungsinya yaitu 10 dikurangnya 2X sama dengan X plus 2 kemudian dari sini kita tinggal memindahkan ruas X dipasangkan dengan X sementara yang konstanta dipasangkan dengan konstanta nanti akan diperoleh X nilainya adalah 3X sama dengan 8 X berarti 8 dibagi 3 2 2 per 3 kemudian dari hasil X ini baru anda bisa memperoleh nilai Y dimasukkan ke salah satu dari fungsi yang tadi oke jadi grafik fungsi yang sudah kita cari titik potong ini disajikan dalam gambar jadi contohnya adalah seperti ini kemudian penerapan fungsi linier jadi penerapan fungsi linier ini cukup banyak kalau di bidang matematika ekonomi dan juga bisnis yang paling lazim dan juga paling populer adalah untuk mewakili hukum permintaan dan juga hukum penawaran jadi ini adalah bentuk umum fungsi permintaan dimana jumlah barang yang diminta quantity of demand itu dipengaruhi oleh yang namanya harga atau price jadi disini letaknya jadi untuk mengetahui apakah suatu fungsi itu merupakan fungsi permintaan atau fungsi penawaran itu sebetulnya kita bisa melihat dari tandanya jadi kalau tandanya itu sebetulnya negatif maka kecenderungannya lebih ke arah fungsi permintaan artinya apa dari resaman ini sebetulnya kita bisa menunjukkan bahwa fungsi permintaan menunjukkan bahwa P dan Ki itu mempunyai hubungan negatif terlihat dari tanda negatif yang ada di koefisien B tanda yang berlawanan artinya hukum permintaan dimana harga naik maka jumlah yang diminta juga akan berkurang sementara sebaliknya kalau misalnya harga menurun maka jumlah yang diminta juga cenderung meningkat oleh karena itu kurva permintaan juga memiliki kemiringan yang negatif kurva permintaan di atas menggambarkan bahwa pada saat harga sebesar P1 jumlah barang yang diminta konsumen sebanyak Ki 1 unit tapi saat harga naik menjadi P2 maka jumlah barang yang diminta konsumen turun menjadi Ki 2 unit kemudian bentuk umum fungsi penelaran jadi bisa dilihat disini bahwa tanda yang tadi awalnya untuk koefisien B pada fungsi permintaan itu positif untuk fungsi ini menjadi positif jadi bisa dikatakan bahwa P dan juga Ki ini memiliki hubungan yang negatif yang positif maaf maksud saya positif artinya apa jika harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat dan sebaliknya jika harga turun maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen juga akan menurun oleh karena itu kurva penawaran memiliki puncak yang positif artinya meningkat dari kiri bawah ke kanan atas lihat pada saat harga sebesar P1 kuantitas yang ditawarkan produsen sebanyak di 1 unit pada saat harga di pasar naik menjadi P2 maka produsen akan cenderung menambah kuantitas barang yang ditawarkan menjadi Ki 2 unit oke kemudian ada juga yang namanya keseimbangan pasar artinya suatu pasar yang akan berada dalam keseimbangan pembila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan secara matematis dan juga grafik hal ini ditunjukkan dengan persamaan Ki D sama dengan Ki S yakni pada perpotongan adanya kurva permintaan dengan kurva penawaran itu sama dan dalam posisi keseimbangan pasar tercipta harga keseimbangan atau equilibrium price dan jumlah keseimbangan atau equilibrium quantity intinya dari gambar ini sebetulnya bisa kita kajikan atau bisa kita analisis bersama bahwa yang namanya kurva penawaran itu meningkat dari kiri bawah ke kanan atas sementara kurva permintaan itu menurun dari kiri atas ke kanan bawah dan ini adalah titik potongnya yang menggambarkan ini adalah jumlah atau kuantitas keseimbangan Ki E sementara ini adalah harga keseimbangan jadi diingat harga ini ada di sumbu vertikal sementara Ki ini ada di sumbu horizontal atau sumbu X kemudian contoh soal untuk memudahkan kawan-kawan dalam memahami penerapan dari fungsi dalam matematika ekonomi maka diberikan contoh soal berikut jadi disini fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 12 dikurangi Ki sementara persamaan penawarannya P sama dengan 3 ditambah 0,5 Ki maka berapa harga keseimbangan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar coba gambarkan grafiknya jadi disini permintaan itu karena P yang menjadi variabel di ruas kiri coba kita pindahkan Ki nya yang di sebelah kiri sesuai dengan asumsi bahwa Ki ini dipengaruhi oleh P kemudian kita peroleh Ki sama dengan 12 dikurangi P kemudian untuk fungsi penawaran kita gunakan juga sistem yang sama dimana Ki ini kita pindahkan ke ruas kiri Ki sama dengan minus 6 ditambahkan dengan 2P kemudian dengan konsep kesimbangan pasar berarti kita sama dengankan fungsi permintaan dan fungsi penawaran disini kita peroleh contoh seperti ini minus 3P sama dengan minus 18 kemudian untuk mencari harga kesimbangan berarti minus 3 ini kita pindahkan ke ruas kanan berarti minus 18 dibagi minus 3 sama dengan 6 kemudian dari harga ini lantas kita masukkan ke dalam fungsi 6 berarti kita masukkan ke sini 12 dikurangi 6 sama dengan 6 berarti kesimbangan pasarnya adalah harga kesimbangan sama dengan 6 dan jumlah kesimbangan juga 6 kalau digambarkan ke dalam grafik maka akan menghasilkan gambar seperti ini kurva permintaan sesuai dengan kaedah maka menurun dari kiri atas ke kanan bawah sementara kurva penawaran meningkat dari kiri bawah ke kanan atas jadi jika kita analisis pada saat fungsi permintaan P sama dengan 12 dikurangi Ki dan fungsi penawaran P sama dengan 3 ditambah 0,5 Ki harga kesimbangan di pasar itu adalah Rp 6 atau 6 rupiah dengan kuantitas kesimbangan sebesar 6 unit dan di titik kesimbangan tersebut maka harga yang ditawarkan produsen sama dengan harga yang diinginkan konsumen dan pada kesimbangan pasar itu jumlah barang yang ditawarkan produsen adalah sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen